Pemirsa akhirnya Kejaksaan Negeri Redelong Benarmeria mengeksekusi terpidana kasus korupsi optimalisasi sarana air minum PDAM Tirta Bengi Benarmeria. Akhirnya Kejaksaan Negeri Redelong Benarmeria mengeksekusi terpidana korupsi dana optimalisasi sarana air minum PDAM Tirta Bengi tahun anggaran 2017 akhir Februari lalu. Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 2015 nomor 530 telah lama mereka katongi namun terpidana selalu lolos dari incaran eksekusi dan ditetapkan sebagai daftar pencari yang orang di PU kemudian. Akhirnya setelah dua tahun pihak Kejaksaan Negeri Benarmeria berhasil mengeksekusi terpidana Andrian berusia 53 tahun terbukti dan sah di Mahkamah Agung telah merugikan negara sebesar 150 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Benarmeria Rahman Azhar mengungkapkan terpidana alias Adi Gondong merupakan kabak administrasi pada PDAM Tirta Bengi tahun anggaran 2007. Ia telah dipanggil beberapa kali oleh Kejaksaan namun tidak pernah hadir dan domisinya berpindah-pindah. Ditambahkannya terpidana diputus Mahkamah Agung hukuman kurungan selama satu tahun enam bulan serta denda 50 juta rupiah. Pidana tersebut telah melakukan penyelewengan dana PDAM Tirta Bengi tahun anggaran 2007 senilai 158 juta rupiah. Apabila tidak dibayar denda maka akan ditambah masa tahanan selama dua bulan. Keputusan tersebut juga menghukum terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar 150 juta rupiah. Paling lambat satu bulan dan apabila tidak dilakukan maka akan disita harta benda sebagai penggantinya. Dari Benerberia, Tim Liputan, Aceh TV.